Rapimnas Partai Golkar yang dipimpin Abu Rizal Bakri menyepakati diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub untuk menentukan pengurus baru Partai Golkar. Namun rencana Munaslub Golkar ini mendapat penolakan dari Golkar Kubu Agung Laksono. Pada saat digelarnya Rapimnas Partai Golkar, Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri telah melobi pengurus DPD tingkat 1, perihal gagasan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub. Hasilnya semua DPD telah sepakat bahwa partai akan mengadakan Munaslub dalam waktu dekat ini. Hal itu disampaikan oleh Ketua Penyelenggara Rapimnas Golkar, Nurtin Halid, di JCC Jakarta pada saat penutupan Rapimnas Partai Golkar. Munaslub sendiri rencananya akan digelar paling lambat bulan Juni 2016, dan Abu Rizal Bakri telah memutuskan tidak akan maju lagi sebagai kandidat calon Ketua Umum Partai. Adanya rencana tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub akan menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik di Partai Golkar. Terlebih kini tengah berkembang, aspirasi yang disuarakan DPD tingkat 1 dan 2, yang menginginkan adanya peran generasi baru dan bukan lagi Ketua Umum Dua Kubu yang berselisih. Saya yakin juga tentu hal yang sama, karena trend ataupun aspirasi daripada seluruh anggota kita ingin suatu kepimpinan yang lebih fresh gitu kan, lebih muda gitu kan, jadi kita mendukung semua itu, walaupun masih-masih mempunyai hak untuk itu, tapi saya bikin semuanya legowo untuk menerima suatu hal yang, karena yang memilihkan para DPD 1 dan 3D 2. Kalau kita lihat kecenderungannya, betul-betul mereka ingin adanya suatu regenerasi berikutnya daripada Partai ini. Meski demikian, langkah islah dua Kubu Golkar masih menemui jalan terjal. Kubu Agung Laksono tetap menolak diselenggarakannya Munas sesuai hasil harap Imnas. Kubu Agung Laksono meminta Munas diselenggarakan oleh tim transisi, karena dinilai netral terhadap dua Kubu yang bertikai. Pihak Agung pun juga berencana tidak akan menghadiri Munas lup jika tetap digelar Kubu Abu Rizal Bakri. Tim Liputan, Berita 1.